Buat teman-teman yang punya toko di marketplace lebih dari 10, ada cara asik nih biar gak terlihat belas cat atau orderan. Halo semuanya, kali ini saya akan coba tunjukin gimana cara lihat tingkat urgensi dari toko pakai monitoring toko. Belum tahu apa itu monitoring toko? Simpelnya, monitoring toko itu adalah tools dari robot untuk memantau notifikasi-notifikasi yang ada di toko teman-teman. Lebih detailnya bisa cek link di deskripsi. Caranya gini, saat kita berada di dashboard monitoring toko ini, kita bisa urutkan profil toko ini berdasarkan 2 hal. Yang pertama jumlah notifikasi, atau yang kedua berdasarkan waktu atau tingkat urgensi. Jadi kita bisa tinggal klik di kolom yang kita mau. Misal, kita mau fokus mengurusin chat dulu, tinggal klik di kolom chat. Dari situ kita bisa lihat, mana warna merah yang di atas, turun ke warna kuning, lalu warna hijau. Kalau mau ngurusin deskripsi, tinggal klik di kolom deskripsi. Untuk pesanan baru, atau pesanan yang belum kita terima, bisa klik di sini. Untuk pesanan yang belum dikasih resi, atau resinya belum aktif, bisa klik di sini. Oh iya, udah tau belum sih, maksud dan warna konsep seperti apa? Oke deh, kita coba bungkus videonya, klik di deskripsi ya. Nah, kalau teman-teman mau ngurusin toko yang chatnya paling banyak dulu, tinggal klik di sini, lalu urutkan berdasarkan jumlah. Saat kita klik masing-masing kolom yang paling atas, otomatis chat yang paling banyak. Sama halnya dengan kolom-kolom yang lain. Jadi, kelihatan banget kan? Kita bisa bedain mana yang penting, cukup penting, atau penting doang. Oke, sekian dulu ya videonya. Like jika suka, dislike jika nggak suka. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di komentar. Kita diskusi ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.